Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Guys, masih ingat gak dengan rumah mungil yang pernah saya share videonya? Nah, kali ini saya akan kembali ke situ untuk melihatnya kembali setelah 2 bulan kita tidak berkunjung ke sini. Ayo, ikuti saya. Let's go! Terima kasih. Nah, ini dia tempatnya, guys. Yuk, kita masuk dulu. Sekarang, kita akan makan pagi di sini. Dan setelah itu, kembali pulang. Karena kita tidak bisa berlama-lama di sini. Berhubung, cuaca sudah mulai mendung, guys. Nah, sambil menunggu makanan disiapkan, bapak saya membakar daun-daun kering serta ranting-ranting kecil yang gunanya untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar sini. Maklumlah, lagi musim hujan. Jadi, pastinya tetap ada nyamuk, guys. Ini dia menunya, guys. Makanan sudah siap dan tidak perlu banyak-banyak. Karena ini sifatnya sarapan pagi, guys. Jadi, kita akan makan secukupnya. Serta, menu-nya pun sederhana saja. Yang penting, cukup kandungan protein. Dan, memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Serta, yang paling penting adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga yang kita cintai di sela-sela saat waktu sibuk kita. Sekarang, kita makan dulu. Selamat menikmati. Alhamdulillah, makan pagi sudah selesai. Perut pun sudah kenyang. Dan, saya iseng-iseng melihat ke skililing sini. Lihat tadi, airnya sudah mulai mengalir, guys. Jadi, siapa tahu mungkin ke depan kolam ini mudah-mudahan bisa berfungsi kembali. Dan, tadi itu ada pohon cabai yang sudah berbuah. Banyak yang berubah ya setelah dua bulan tidak ke sini. Selain rumahnya semakin cantik, lingkungannya pun terlihat semakin hidup dengan banyaknya tanaman-tanaman yang sudah mulai bertumbuh. Oke, guys. Berhubung cuaca lagi tidak mendukung. Dan, tujuan kita ke sini pun saat ini hanya untuk sarapan pagi. Jadi, saya cukupkan sampai di sini video share-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. yang pastinya semakin seru dan banyak hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax